Halo guys, selamat datang di channel Kola Yusuf Ini adalah review Toyota Alnyu Kijang Innova Tipe 2.0 V Manual Luxury Kola Yusuf Tampak depan, untuk lampunya sudah menggunakan proyektor Dan disini menggunakan LED Lampu sennya berada di bawah Untuk grill depannya, dia berwarna piano black Sedangkan untuk tipe G, dia tidak berwarna piano black atau warna hitam biasa Disini pakai krum Ini tampak depannya Kita lihat bagian mesinnya Untuk mesinnya Sama Sama, menggunakan dual VVTi 2000 CC Disana ada ABS, sistem ABS dan juga oli rem Ini untuk tuas mengecek oli mesinnya Akinya menggunakan GS Astra Dan ini untuk mengisi air weeper Dan ini air radiatornya Sama ternyata dengan tipe G, belum menggunakan peredam di cup mesinnya Tetapi sudah di cat sewarna bodi Mohon klik subscribe Dan aktifkan loncengnya Kita cek bagian samping Corner sensor yang di depan berada di dekat Lampu sen Disini juga ada emblem dual VVTi Kemudian kaca spionnya Dispion disini ada krum Dan ada Lampu sen Sudah menggunakan talang air Juga Handle pintunya Tidak dilapisi krum Tapi di bawahnya Dilapisi dengan side body molding Yang ada krumnya Isi tangki BBMnya ada di sebelah Untuk rodanya Peleknya menggunakan Ring 16 Bandnya menggunakan download and save Lampu belakangnya Menggunakan bohlam Atau blue LED Sama ya Disini ada emblem Toyota Dan sudah pakai spoiler Dan Menggunakan Antena Shark fin Nah Di tipe V Dia sudah Memiliki defogger Kaca film sama Lumar Ada juga Wipper belakangnya Dan disini ada Tambahan Yang lebih mempertegas Untuk Sensor parkirnya sendiri Di belakang ada 4 Di depan ada 2 Disini ada Tambahan Berupa Bumper belakang Dan juga Penutup band serep Penal potnya Sudah menggunakan Muffler cutter Disini juga Terdapat Krum Oke Kita masuk Aja ke dalam Di bagian Pintu Bahannya Menggunakan Fabrik Lembut Enak Disini Piano black Jadi Terkesan mewah Ini masih plastik Door handle Sudah pakai Krum Automatic Ada di Bagian driver Yang lainnya Masih manual Untuk Jendelanya Disini buat Kunci Nah disini Dia sudah bisa Retrack Kacah spionnya Sudah bisa dilipat Menggunakan ini Hanya saja Untuk Kuncinya Sayangnya Dia masih belum Startup Masih pakai kunci Buat Kunci dan buka Disini juga Ada tempat Buat naruh air Dan Pocket Nah disini Bisa di Reclining Dengan yang ini Bisa Ditinggikan Dan direndahkan Kursinya Menggunakan Tuas yang ini Dan bisa Dimajumundurkan Disesuaikan Bagian depan Disini Menggunakan Ornamen Kayu Disini Sudah pakai Silver Garnish Ini Krum Kemudian Disini Ada tempat Buat Naruh Air Nah disini Akan ada Perbedaan Pada Speedometer Sepedometernya Kita lihat Sepedometernya Disini Sudah menggunakan TFT Dan Tombolnya Juga Makin Banyak Disini Ada Tombolnya Kita Bisa Cek Ada Eco Saving Eco Indikator Range Reveal Dan Macam-macam Untuk Sepedometernya Tampilannya Modelnya Seperti ini Tapi Belum Optitron Seperti Disienta Terus Disini Ada Steering Switch Buat Ngatur Audio Audionya Layarnya Besar Disini Lebih Besar Daripada Tipe G Kemudian Disini Ada Jam Ada Tombol Untuk Lampu Hazard Ornamen Kayu Sama Seperti Tadi Terus Disini Ada Tempat Buat Naruh Air Minum Bahannya Sama Seperti Yang Disebelah Kanan Yang Kita Buka Tadi Terus Disini Ada Laci Buat Naruh Air Biar Tetap Dingin Karena Ada Chiller Function Untuk Bukaan Yang Di bawah Sudah Pakai Soft Jadi Dia Lembut Bukanya Tidak Kasar Terus AC Disini Sudah Auto AC Kemudian Disini Untuk Mengaktifkan AC Belakangnya Masih Pakai Putaran Tapi Ini Lebih Bagus Daripada Yang Tinggal Dipencet Kemudian Ini Untuk AC Ini Untuk Air Cirkulator Ini Untuk Depan Agar Kacanya Tidak Berembun Ini Untuk Arahnya Ini Untuk Belakang Kemudian Kemudian Disini Ada Indikator Airbag 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 Ada Di bawah Sini Satu Kemudian Di depan Sini Di atas Terus Setirannya Sama Seperti Tipe G Dia Bisa Di Telescopic Dan Bisa Di Steel Staring Terus Di bawah Sini Ada Tempat Penyimpanan Kecil Ini Tidak Pakai Krum Ataupun Pakai Bahan Kulit Disini Ada Tempat Buat Taruh Air Minum Hand Hand Ram Seperti Ini Nah Disini Bahannya Lebih Bagus Dia Sudah Pakai Kulit Nah Ini Ada Tempat Penyimpanan Oke Terus Disini Audionya Sudah Pakai Twitter Ini Ada Day Night View Untuk Kacah Spion Tengah Nah Disini Yang Keren Ada Ambient Light Terus Ada Lampu Baca Lampu Utamanya Di Tengah Lampu Buat Ngidupin Semuanya Terus Disini Ada Buat Taruh Kaca Mata Untuk 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 Kaca Sebelah Kiri Dia Sudah Ada Lampunya Dari Atas Terus Yang Disebelah Kanan Juga Ada Lampunya Jadi Lebih Enak Buat Ngaca Terus Ini Untuk Ambient Light Bisa Diatur Dari Sini Dia Cuman Bisa Diatur Kegelapan Sama Keterangan Dari Cahayanya Itu Aja Kursinya Bahannya Fabrik Warnanya Coklat Dan Hitam Corak Corak Macan Oke Kita Ke Belakang Bagian Bagian Belakang Di Pintunya Sama Bahannya Fabrik Lembut Kemudian Disini Pake Silver Garnish Disini Udah Pake Chrome Ada Tempat Naruh Air Dan Pocket Untuk Pengaturan AC Disini Sudah Digital Ada Autonya Juga Ini Untuk Pengaturan Lampu Ambient Light Disini Kisi-kisi AC Masih Sama Dan Tipe G Terus Untuk Kursi Baris Kedua Ini Dia Disediakan Meja Di Kanan Dan Juga Di Kiri Ada Mejanya Di Bagian Bawah Ada Tempat Buat Ngecas Kemudian Untuk Hand Grip Dia Sudah Ada Pengait Buat Barang Kursinya Disini Lipatannya 40 60 Kemudian Disini Ada Handrest Di Bagian Tengah Bisa Juga Buat Taruh Air Minum Lebih Enak Yang Di Tipe V Di Bagian Belakang Kursinya Bisa Untuk Tiga Penumpang Handrest Yang Di Tengah Dilepas Terus Disana Ada Tempat Buat Cup Holder Disini Juga Sama Ini Untuk Seat B Baris Tengah Untuk Yang Di Tengah Di Baris Kedua Ini Untuk Yang Di Tengah Baris Ketiga Di Kijang Innova Tipe V Sudah Tersedia Kamera Parkir Untuk Pembukaannya Masih Sama Menggunakan Sistem Elektrik Disini Dapat Cargo Net Kemudian Untuk Bagian Belakang Ada Lampunya Ini Headrest Untuk Baris Ketiga Terus Untuk Letakan Tempat Tool Sheet Ada Di Belakang Sini Unlock Ada Donkrak Sama Tool Sheet Dan Kunci Kunci Sedangkan Untuk Melipat Baris Kursi Baris Ketiga Caranya Disini Ditarik Ditarik Nah Dia Nanti Bisa Kita Dorong Ke Atas Menggunakan Yang Ini Kita Kaitkan Kesini Ini Tidak Berat Karena Ada Pegas Di Dalam Sininya Inilah Review Tentang Toyota All New Kijang Innova 2.0 V Manual Luxury Tahun 2018 Jika Video Ini Bermanfaat Klik Tombol Like Jika Ada Pertanyaan Silahkan Komentar Di Bawah Terutama Untuk Audionya Karena Belum Kita Bahas Subscribe Channel Ini Apabila Belum Terima Kasih Telah Menonton Sampai Ketemu Lagi Bye Bye